Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera selalu untuk kita semua Dan salam pengangguran Semoga teman-teman Semua dalam keadaan sehat selalu ya Banyak rezeki Penuh dengan keberkahan hidup Dunia dan akhirat Salam juga Untuk para master pengangguran ya Pada kesempatan ini Alhamdulillah Aku dapat meneruskan Janji Janjiku yang kemarin ya Teman-teman semua Terkait cara membuat Pupuk anggur yang murah Muriah, murah banget Yaitu zat Zat perangsang tumbuh Dari bawang merah Jumlahnya ada 15 liter Ada 15 liter Kemudian Dibikinnya kemarin Hari Minggu Berarti Sekarang ini udah Tiga hari Kemarin Aku Sempat menyampaikan Kepada teman-teman semua Bahwa Hanya bawang merah saja Dia bisa keluar gas Kalau Tidak pakai Kain Ya Nah Ini Aku mau sharing kepada teman-teman Pembuktian bahwa Apa yang aku sampaikan Apa yang aku buat Itu insya Allah benar Ya Keluar gas Kemarin sih aku udah buka Kemarin Karena aku masuk Kerja malam Nah paginya kemarin pulang sampai rumah itu Aku buka tutupnya Nah itu keluar gas Kencang banget Sementara Bagian yang ada udaranya ini Aku pencet tuh Melendung Melendung Mungkin hampir mau melendang Oke Teman-teman Kalau bisa Kalau mau aman Takutnya Teman-teman Perlupa Itu lebih baik sih Pakai Kain Gitu ya Tujuannya adalah Supaya oksigen tidak masuk Kalau oksigen masuk Merusak Proses Fermentasi Ini Fermentasinya Jadi Udara tidak bisa masuk Tapi Oksigen bisa keluar Nah Kita coba buka Gasnya seperti apa sih Setelah Tiga hari Kemarin aku buka Kencang banget sih Aku gak tau ya hari ini Hari ketiga Gasnya seperti apa Ya Sebentar ya teman-teman Mudah-mudahan sih Kedengeran Tuh Kedengeran kan Nah Kemarin Itu gasnya lebih kencang banget Sampai Tutupnya ini Hampir mau mental Cus Gitu Tapi Mudah-mudahan sih Nanti kalau aku Play lagi video ini Kedengeran Ya Nah Ini Jadi ini juga Baunya bau bawang nih Teman-teman Bau bawang Bukan bau Ketoprak Tapi bau bawang merah Gitu ya teman-teman Nah Ini kan masih ada gasnya Ini masih ada gasnya Kalau bisa Jangan dipakai dulu Artinya Masih panas Jadi 2x24 jam Lebih aman Kalau pakai kain Berarti kalau pakai kain Dia bisa lebih cepat Memfermentasi Gitu Mungkin Insya Allah Besok atau lusa ya Baiknya sih nanti Satu minggu Baru bisa dipakai Jadi Jadi Satu liter Satu liter ZPT bawah merah ini Diambil Untuk Sepuluh liter air Nah Setiap satu pohon Itu Satu liter Satu pohon Satu liter Durasinya Itu di video Aku yang sebelumnya Ada Kalau usia Pohon itu Di bawah Empat bulan Ini Bisa dipakai Seminggu dua kali Seliter-seliter Aja setiap pohon Dikombain Sama dengan POC Nah Itu nanti Pembahasannya nanti Nah ini Aku lagi ngebahas ini nih Gasnya kan masih ada Gasnya seperti itu Nah Di video sebelumnya Aku membuat juga Mall Mall dari tape Mall itu setara dengan Yakul dan IM4 Nah Tutupnya itu kan pakai kain Nah ini Di hari yang sama Aku membuat JPT Dan Membuat Mall Nah ini setara Dengan IM4 Dan Yakul Kapasitasnya Sama 15 liter Nah Pembuktian Bahwa pakai kain Lebih aman Dan Gasnya keluar Dengan sendirinya Sementara oksigen Tidak bisa masuk Nah Bisa dilihat nih Teman-teman ya Ini kainnya Aku buka Ini kainnya Dua lapis Kain sejenis Majun nih Majun bekas juga nih Nih Aku buka ya Mau tau Masih ada oksigennya Atau gasnya Atau tidak Oh gak ada Teman-teman Tuh Kan Artinya lebih aman Pakai kain Nah Kalau JPT bawang merah ini Pakai kain Artinya bisa Seperti Mall Gitu Teman-teman Mungkin itu ya Videonya Supaya durasi Tidak lama-lama Dan teman-teman Juga Biar gak Bosen Dengan konten saya Tapi mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman semua Nah nanti Setelah ini Aku mau buat VOC Dari Air cucian beras Ya Bukan Bahan dasar dari beras Tapi air cucian beras Air cucian beras Bukan Tidak Tidak pakai IM4 Untuk Bakteri Bakteri Pengurainya Tidak pakai Yakul juga Tapi pakai Mol Gitu Nanti Insya Allah Setelah Video ini Aku mau buat VOC Nah VOC Itulah yang diterapkan Dikombine Dengan ZPT Dalam satu minggu Kalau usia pohon Belum Empat bulan Dikombine Hari Senin ZPT Hari Selasanya POC Hari Eh sorry Hari Seninnya itu NPK Mutiara Atau NPK Grower Dengan dosis Yang rendah aja Itu ada di video sebelumnya Ada Hari Seninnya NPK Mutiara Atau NPK Grower Hari Selasanya JPT Hari Rabunya POC Kemudian Hari Kamisnya Bisa pakai NPK Mutiara Lagi Atau NPK Grower Atau AB Mix Itu bagus Buat pertumbuhan AB Mix Aku pakai Jirifam Ya Produk Jirifam Di Kamis Jumatnya pakai JPT Boang Merah Lagi Jumatnya Sorry Sabtunya pakai POC Dikombine Seperti itu Hari Minggunya itu Ekstra Makanan ekstra lah Itu Kalau misalkan Teman-teman punya Koe kambing Yang udah Hancur Kemudian Punya Apa Koe kelelawar Apa saja Yang teman-teman punya Atau mau ditaburi Dengan humus Kompos Humus Atau Apa saja Yang teman-teman punya Itu diterapkan Di hari Minggu Tapi Usia pohon Di bawah Empat bulan Dan di luar Musim hujan Mungkin itu ya Teman-teman Pembahasannya Kadang-kadang Suka gitu Ngerembet ke yang lain Nah Ada satu lagi Poin penting Bahwa Ketika teman-teman Menerapkan pupuk Ini organik Kalau bisa Full organik Kapasitas Pupuk Pupuk Kimia Itu lebih Dikit saja Nah Ketika teman-teman Mengasih pupuk organik Di Intinya Ngasih pupuk itu Bukan Ngasih pupuk tanaman Sebenarnya Ngasih pupuk Media tanamnya Memumpukin Tanahnya Bukan Memumpukin Tanamannya Tapi Memumpukin Tanahnya Supaya Banyak Bakteri Bakteri Pengurai Di dalam tanah Media tanah Media tanam Pohon anggur kita Itu semakin Subur Gitu Di dalam media tanam Anggur kita itu Kita nemuin cacing Di dalam media tanam itu Nemuin ular kaki seribu Itu bagus banget Bagus banget buat tanaman Artinya Di media tanam Anggur kita itu Hidup Bakteri-bakteri Pengurai Yang positif Untuk tanah Tanah tidak kering Karena lebih Didominasi Sama kimia Itu bahaya Gitu Teman-teman bisa lihat Di media tanam Teman-teman semua Ada gak Binatang Binatang Bukan ular Kobra Bukan Atau ular keket Jangan Atau ular piton Jangan juga Intermezzo Binatang-binatang Pengurai yang baik Untuk tanah Gitu Teman-teman bisa lihat Kalau misalkan Gak ada sama sekali Teman-teman bisa beli cacing Cacing tanah Di Toko-toko Tempat buat mancing Tuh teman-teman Di media tanam Teman-teman semua Bisa ditaruh Cacing Cacing tanah Taruh dua Atau tiga Itu di media tanam Anggur Aku tuh Alhamdulillah Ada sendiri Aku gak tau Datangnya dari mana Mungkin dari Dalam bumi ya Karena kan Udah grounding semua Tuh banyak cacing Gede-gede Alhamdulillah Pas aku bongkar sedikit Gitu ya Aku mau ngerapihin tuh Ular kaki seribu Ada cacing Gitu Jadi mudah-mudahan Bermanfaat buat teman-teman semua ya Kasih cacing Di media tanam Teman-teman semua Kalau yang di polybag juga Kasih aja satu Atau dua gitu Biar dikawin Dia ngeluarkan kotoran Dia pipis gitu Apa saja Kasih disitu Cacing Bagus banget buat tanaman Mungkin itu ya Teman-teman Lama-lama Jadi ngerembet nih Pembicaraan Mungkin itu Jadi aku mau buat lagi Cara membuat POC Dari air cucian beras Semoga bermanfaat Semoga menjadi amal jariah Tetap Hijaukan bumi Sedekah Oksigen Untuk makhluk hidup Semuanya termasuk kita Semua Ya Segiat menanam pohon Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati